bismillahirrahmanirrahim pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengganti gear konektor blender Miyako jadi kita akan mencoba mengganti gear konektor yang lama dengan gear konektor yang baru jadi bentuknya seperti ini, sedikit ada perbedaan jadi kita mencoba memasangkan gear konektor yang baru sebelumnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah melepaskan tutup blender di bagian bawah dengan membuka baut-baut yang ada terdapat 5 buah baut di bagian bawah, kita harus melepaskannya satu persatu kemudian kita bisa melihat bagian dalamnya seperti ini kita perlu menggunakan alat tambahan untuk menahan ini ya, di bawah kipas terdapat lubang ya, bentuknya minus, kita perlu menahannya untuk memutar gearnya, gear yang atas kita putar dengan arah searah jerum jam kita tahan terlebih dahulu pastikan posisinya pas sehingga kita bisa memutar dengan baik dan melepaskan gear konektor ini kita putar dengan searah jerum jam maka gear ini dapat kita lepas dengan mudah jadi tanpa perlu susah payah jadi cukup menahan bagian bawah kemudian diputar dengan searah jerum jam gear yang berada di posisi atas kemudian kita pasangkan gear konektor yang baru ke dalam besi ini ya besi motor blender kita pasangkan seperti ini dengan arah berlawanan arah jerum jam untuk memasangnya nah, hanya begini saja jadi cukup mudah bisa kita lakukan asalkan kita berani mencobanya kemudian setelah itu kita tutup kembali penutup bawah blendernya kita paskan jangan sampai ada kabel ataupun komponen yang terhimpit kemudian kita pasangkan kembali baut-baut yang ada di bagian bawah ini demikian tutorial sederhana cara mengganti gear konektor blender Miyako semoga bermanfaat di bahagian bahagian selamat menikmati